Pemirsa, meski kenaikan UMP sekitar 1% sudah ditetapkan, unjuk rasa buruh terus berlangsung. Di depan Balai Kota Jakarta, buruh menuntut Gubernur Andis Baswedan memenuhi tuntutan kenaikan UMP 2022 sebesar 3,57%. Demo buruh kembali digelar kami siang di depan Balai Kota Jakarta Pusat. Dalam aksi demo, para buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 3,57%. Tuntutan kenaikan UMP ini didasari oleh kenaikan inflasi di Jakarta. Dalam aksi demo, para buruh memblokir jalan Medan Merdeka Selatan sebagai bentuk ancaman agar dapat dipertemukan dengan Gubernur RKI, Andis Baswedan. 7% dan itu angkanya tidak jauh dari kenaikan 3,27% tahun lalu. Tahun lalu masa pandemi 3,27%. Sekarang kita hanya minta 3,57%. Tidak terlalu signifikan bagi DKI Jakarta yang ekonominya sudah tumbuh. Sudah tumbuh 2,43%. Kalau dari total. Tapi kalau dari industri pengolahan naik 11,6%. Industri pengolahan, data BPS. Industri manufacturing naik 5%. Otomotif tumbuh di atas 100%. Wajar gak kami hanya minta seperti itu? Sangat wajar. Angka cuma sedikit. BPS DKI memang mencatat pertumbuhan di beberapa sektor industri dalam setahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi adalah di sektor pengolahan alat angkut atau kendaraan 11,85%. Pertumbuhan tertinggi kedua di sektor transportasi dan gudang 7,97%. Ketiga adalah sektor akomodasi serta makanan dan minuman 7%. Dan tertinggi terakhir adalah sektor keuangan sebesar 4,86%. Sempat terjadi cek cok antara pihak kepolisian dengan pendemo akibat penutupan ruas jalan. Usai menemui perwakilan dan berdiskusi secara tutup, Gubernur DKI Anies Baswedan pun akhirnya menemui para buruh di hadapan masa buruh. Menurut Anies, terkait kenaikan upah minimum provinsi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Anies sebagai Gubernur berjanji akan menurunkan biaya hidup di Jakarta. Penurunan biaya hidup antara lain dengan menurunkan harga-harga pangan kebutuhan pokok lainnya. UMP minta dinaikan. Menaikan UMP itu satu hal, tapi biaya hidup itu harus diturunkan. Nah, untuk menaikan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati. Tapi untuk yang menurunkan biaya hidup, kita bisa membantu di situ. Jadi DKI dengan kartu buruh, kartu pekerja Jakarta, kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah, kemudian memberikan biaya transportasi yang ditanggung, lalu kartu Jakarta Pintar untuk anak-anaknya, diharapkan bisa mengurangi biaya. Sehingga dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan segera memfasilitasi hal tersebut dengan menggandeng asosiasi buruh. Di Jakarta, Bu Ahmad Ardi, Nandaga Utama, AY News melaporkan.